Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Bang Komando Pada video kali ini guys saya ingin mempersembahkan Proses pemilihan ketua Karang Taruna Harmonis Desa Kole tahun 2023 Sebelum saya bahas lebih lanjut Untuk mendapatkan notif terbaru terkait video-video berikutnya Jangan lupa anda untuk like, share, komentar dan subscribe Bang Komando Oke guys mari kita lanjutkan Pada hari Rabu 12 Juli tahun 2023 Pemerintah Desa Kole mengadakan pemilihan ketua Karang Taruna Dalam surat undangan yang tertera bahwa perwakilan generasi muda Tiap-tiap dusun harus mengirim delegasinya Dan Alhamdulillah yang hadir pada kesempatan tersebut Yaitu lebih dari 50% peserta undangan Pada proses pelaksanaan kegiatan pemilihan ketua Karang Taruna Harmonis Berlangsung alot dikarenakan berbagai masukan usulan saran Dan pemerintah Desa Kole harus memutar strategi Pada kesempatan tersebut Untuk pemilihan ketua Karang Taruna Harus kembali kepada generasi muda yang hadir Dan melalui pemilihan suara tertinggi Yaitu untuk menjadi ketua Karang Taruna Setelah melakukan pemilihan Terpilihlah ketua Karang Taruna yang terpilih Yaitu yang memiliki suara paling banyak Terpilih menjadi ketua Karang Taruna Yaitu saudara Amrin Ramadan Selaku wakil ketua yaitu Muslim SPDI Sekretaris Adi Kuswadi Dan Bendahara saudara Mawardin Selanjutnya yang hadir dalam acara tersebut Yaitu ketua BPD dan jajarannya Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT Serta Babi Kamtimas Desa Kole Dan juga Babinsa Desa Kole Dalam pelaksanaan pemilihan ketua Karang Taruna Harmonis Desa Kole Mulai dari awal hingga selesai Berjalan aman terkendali Dan sebagai foto dan dokumentasi video Yaitu Bank Komando Oke guys demikian rangkaian pemilihan Ketua Karang Taruna Harmonis Desa Kole Tahun 2023 Terima kasih telah menonton Jangan lupa Anda untuk memberikan dukungan Dengan cara like, share, komentar Dan subscribe Bank Komando Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton